Yang pemirsa menikmati kue tradisional non-legendaris memang memiliki sensasi tersendiri. Seperti jajanan kue balok jadul di kota Bogor yang memiliki komunitas pencintanya dari segala usia. Memiliki kesamaan hobi menikmati kue tradisional non-legendaris memang sesuatu yang unik. Terlebih para pencintanya adalah kaum muda. Seperti komunitas pecinta kue balok jadul kota Bogor. Antusias buru-buru camila lezat bertekstur padat yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di kawasan jembatan merah saat fajar menyingsing. Tidak hanya menikmati kue balok yang sudah ada sejak tahun 1952. Kesempatan ngumpul bareng dengan prokes ini juga dijadikan ajang edukasi dan pelestarian kue tradisional. Sudah ada sejak lama, jadi saya sejak kecil pun sudah sering mengkonsumsi ya, meskipun tidak rutin. Yang paling termuda usia 35, luar biasa kan. Jadi awalnya di sini dulu memang tempat kumpulnya orang-orang pensiunan. Tapi lambat tahun mungkin anak-anak budang melihat apa sih ada apa di sini, di pojokan sini. Walau penampilannya sederhana seperti balok, rasanya yang khas membuat kue ini tetap menarik dan menggugah selera. Harganya pun terbilang sangat terjangkau, tanpa menguras kantong dengan jajanan yang merakyat. Nilai historis yang tersimpan di balik kue berbentuk persegi panjang ini juga semakin menambah sensasi tersendiri para penikmatnya. Pemirsa, kue legendaris ini telah berdiri sejak tahun 1952 dan kurang lebih sudah 70 tahun. Nah bagi Anda yang ingin mencoba sensasi ngantri di sini dari pukul 4 pagi hingga pukul 7 pagi, wajib datang ke daerah kota Bogor ini. Dari kota Bogor, Listokta Feni, Edmondante, CN News, Mamporka.